Oke Kita coba Kita coba Ruas jalan tol yang menghubungkan kota tebing tinggi, Medan dan Binjai di Sumatera Utara Kamis kemarin resmi mulai dioperasikan Ruas tol yang telah terintegrasi ini mulai dapat digunakan oleh masyarakat Ruas tol ini dioperasikan oleh PT. Hutamakarya Persero bersama Jasa Marga Dengan dioperasikannya, ruas tol ini seluruh jalur tol Sumatera Utara sepanjang 112,6 km kini telah terintegrasi Dengan dioperasikannya, ruas tol ini akan mengurangi kepadatan lalu lintas hingga 20% Diperkirakan ruas tol ini akan dilintasi setidaknya 6.000 kendaraan per hari Pengendara yang keluar dari gerbang tol Tanjung Mulia Medan nantinya akan langsung bisa melintas Simpang Susun menuju kota Binjai Terima kasih dengan dibukanya Simpang Susun Tanjung Mulia ini Jalur tol yang menghubungkan tiga kota itu akan tersambung sepenuhnya Yaitu Binjai, Medan dan Binjai Jadi memang semua susun ini ditunggu oleh masyarakat Kemudian nanti kendaraannya akan melintas di Simpang Susun ini sekitar 6.000 kendaraan Dan itu akan membantu pengurangan kepadatan lalu lintas yang akan keluar di Tanjung Mulia Gerbang tol Tanjung Mulia Kalau tarif tol saya kira masih dibahas di kementerian Jadi belum turun Jadi sekarang ini masih berjibat sosialisasilah kepada masyarakat Tanpa tarif untuk satu ruas jam ini saja Sosialisasi ini sampai menunggu keluarnya tarif Beroperasinya jalan tol ini akan menghubungkan Seksi 1 Tanjung Mulia, Marelan, Helvetia Segmen persimpangan Tanjung Mulia, Marelan sepanjang 4,2 km Akan terintegrasi dengan ruas tol Binjai, Medan dan Tebing Tinggi Meski telah dioperasikan untuk masyarakat Saat ini para pengendara bisa menggunakan ruas tol ini secara gratis Karena tarif untuk jalan tol tersebut masih menunggu keputusan kementerian terkait Terima kasih telah menonton!